tes 123 tes 123 ke halo guys back lagi di cara gua hari ini hari gua bakal ngelanjutin lagi tonton anime yang berjudul spy classroom episode ke-10 kayak gitu ya jadi ada sebelumnya itu masih gitu ya lanjutan daripada artnya si Grete dimana apa namanya mereka itu misi ya bahasanya misi yang dimana mereka itu harus mencari mayat ya jadi nickname itu adalah mayat yang dimana sekarang mati ini bakal ngincer orang-orang dari ke kerajaan untuk kerajaan pakai kekaisaran gitu ya gue lupa dan itu adalah sih kemana itu sih W gitu ya si bapak-bapak W itu gimana dia tetap emang orang orang-orang baik dia memang kayak ya bisa cukup memaksa ya bahasanya cukup pelit juga dan dia ngasih banyak duit ke para patiah batu pati-patiasuhan kayak gitu ya jadi ya Apakah gitu dan di yang ikut terlibat dalam misinya itu adalah Sibylia terus Grete Lily sama satu lagi itu sih siapa namanya Sarah gitu ya jadi makanya kayak gitu dan kemarin udah ada serangan ya dari seseorang dan dimana sini sini kayak ada biru-birunya gitu itu gue juga penasaran juga kenapa bisa ada biru-biru kayak gitu apakah itu something atau kayak gimana dan itu beda sama mayat yang sebelumnya yang waktu itu pernah ditunjukin episode sebelumnya makannya gue penasaran nih bakal kayak gimana Oke langsung aja kita mulai untuk episode ke-10 ya dari spy classroom Oke 10 kita mulai saja 123 Oh oh nih pas mereka lagi ini sih ya nyaman sebagai kurir kalau lagi-kalik lagi mikirin ini semua kemungkinan cuy Oh iya Oh iya hahaha tapi gede pinter ya berarti ya itu strategi Emang iya sih Oh iya kenapa dia soal disini kan orang-orang nilainya jelek kan iya pada gagal-gagal semua orang-orangnya tapi kemampuan segret ini bagus tapi kenapa ya itu Oh iya 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 Oh itu salah satu ya kelemahan juga sih setelahnya ya Nah ya itu kenapa Nah itu berasal kenapa segret itu sudah suka sama si siapa sama si ini sama si Klaus Kenapa gitu Sampai akhirnya dia juga menghilangkan yang tadi fobia sama cowok itu luka di tanganmu ah Oh iya hahaha Astaga segret ini gak main main ya ngejar siklus ayo Oh iya langsung tepar dia Oh iya Hmm Hmm oke maksud gini lho oke lah gua ngerti greatnya suka sama klaus tapi kenapa anjir nah itu sudah bikin gua penasaran gitu loh please lah maksudnya direveal ya tapi udah 10-10 maksudnya oke lah gua ngerti ya greatnya suka sama si klaus dia khawatir sama klaus klaus udah terlalu ya capek gitu ya misi terus misi terus gitu tapi maksud gua adalah apa ya kenapa gitu loh apa karena dia tahu bahwa si klaus ini itu kalau kemanisian yang komen bahwa katanya ada alesannya dan katanya itu bakal dikasih nanti gitu loh tapi gue penasaran banget anjir maksud gue soalnya sama sekali nggak ada pembutuhan apa-apa ya kayak nggak ada flashback look lu atau kayak gimana gitu loh tapi gue sama sekali nggak ngerti itu kenapa sih greatnya suka sama si klaus apakah dulu udah pernah diselamatin gitu ya maksud gua pilih kayak batik kayak ya ya mungkin bukan mirip sih kayak mungkin diselamatin gitu istilahnya jadi sih greatnya kan memang udah jago nyamar jago bikin strategi juga kan banget ini bisa ya tadi klik kayak main catur tapi dengan semua kemungkinan tadi kemungkinan kemungkinan-kemungkinan yang ada oke putri terkasih tiga oke jadi teman-temannya ya teman-temannya si ue itu ya gue pikir langsung masuk ke sana tapi masih belum ya gila jago juga berarti asahlah tuhan ue oke oke senyali tahu ya tentang para tamu gila hahaha si simil ya lah udah langsung aja ya ya udah udah ya langsung ceritakan si bilia banget saya oke iyalah iya kan sebagai pengalih perhatian kan Oke nah ini ya Oh sambil kirim-kiriman kode ya eh kode apa informasi ah ini sih ini kan si matenya itu Hai apakah something maksud gue udah mulai ngeliat gitu makanya gue agak oke hmm hmm tapi penasaran ya kenapa sih great ini enggak suka sama cowok terus udah tidak lagi dari keluarga politikus gitu ya Kenapa gitu loh jadi penasaran gue masih great ini samtiga nih si media Oh iya Aduh gimana Aduh gimana Oh iya hahaha Oh iya ya nggak bohongi gak sih Oh iya bener dia Oh sengaja ini kayaknya Tapi cuman gini loh istilahnya Buset Masuk berubah wajahnya si Greta ya Gila Greta Hmm Oke Oh dari kasihmu ah Oh oke jadi itu kerjasama-sama Oh oke jadi kayak kerjasama-sama si pacarnya itu atau kemungkinan si pacar itu Masuknya adalah si mayat itu jadi itu masuk ke sini jadi kayak jelas ya berarti si matenya tadi makanya Kemarin matenya yang cukup mencurigakan tapi maksud gua matenya udah kerja cukup lama di sini gitu loh nah itu Itu bikin gua penasaran kok bisa dia masuk ke sini gitu apakah memang sudah sejak awal intinya Mendekatkan diri ke si jadi mate gitu Ya paling gue kayak ya ada salah satu orangnya kerjasama-sama si ininya sama si mayat itu pacarnya tadi loh Ya 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 Oke oke aja segera ternyata health Oh iya hahaha Gak tau maksud lu mungkin itu oke-oke aja perasaan dah dia bisa ya emang tubuh pun juga istilahnya juga cocok untuk jadinya amat dari apapun kan waktu cowok-cowok dawek jadi kabut gua bagus saja segretnya kabut gua pesona sama sekali ah oke tersenyum pun tidak bisa eh jadi apa tuh namanya dia itu kayak ya itu tadi mungkin karena kenapa deh gue suka cowok tuh gara-gara si bapaknya feeling gua terus jadi dia tuh kayak dia apa ya di rendahin sama bapaknya gitu loh gak diakui juga catatan dan tinggal di luar negeri ah dibuang orang butuh beda ya putri terkasih tapi bukan ya pemburuan pembunuh pake what the hell dia mau coba ini untuk bisa nyambar anjir hahaha oke oke lompat bunuh diri kageno sensu perang dingin istilah lainnya ya perang dingin lebih luas terkait dengan pengembangan teknologi spionase kayak gitu eh spionase kan tuh butuh keberanian lebih oh ya kan ada deh sekarang lagi di fase-fase ini juga ya aduh aduh kenapa nih si ini oke oke oh oke udah diantisipasi ya enggak laki-laki memar oh yang ini biru tuh ya Ya nah bener-bener jelas ini si matenya ini loh hmm jelas nih ya ah iya ada kayaknya mau nah iya jadi itu pengen ngeburu sih ini si W ini tadi ya jelas ini salah satu komplotan ya hai hai oke 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 ini udah mulai masuk nih ya udah udah ini Oh overthinking ini tanggung jawab balik lagi jadi udah nggak boleh gagal gila jadi dia akhirnya jadi stres lah bahasanya ah lili dia terlalu memaksain diri si great eh buzee buzee Oh iya mungkin kayak nge-iniin nge-apa ngehibur lah kayaknya ah sosok kamu yang sedang menyamar oh what the hell oh itu begini merencananya juga kah oh untuk mancing si ini kayaknya mancing si yang mate itu ya aduh ya aduh ya oke kenapa gitu nyamar ah ya tentu oke ha 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 Oh sama aja deh kayak sensei ya deh biters siklos biar beban bisa dibagi ke yang lain tapi si Greta juga sama aja ya sekarang lebih kayak disebarkan ke yang lain juga gitu Oh mate itu si cewek ini kah Busee Wono Bernard Oh nice dilepas aja tapi kena juga no gue pikir ini dengerin diri cok enggak tapi kayaknya sikos kayaknya ya abis aja no way shit ajer gantung maksudnya nggak mungkin sih kelas ninggalin ya mungkin istilahnya kos ada urusan lain kayaknya itu rencana cadangan feeling gua kalau ada satu hal yang terjadi nanti gitu ya ini cadangan kayaknya backup backup plan gitu bagi saya nanti kalau ada suatu hal yang terjadi ya si close bakal apa bakal ini em baru muncul lagi nanti istilahnya yang di belakang dari kisahnya apa namanya kita udah namanya dibilangkan Oke kita mulai misinya bilang kayak gitu kan tersebut apa yang terjadi gitu loh apakah si mayat itu adalah si matenya itu gitu ya maksud gua kemudian gue udah duga orang yang paling mencinta kita besi matenya kan cuma sudah waktu itu kemudian akhirnya gue bilang bahwa kenapa bukan matenya karena gue pikir dia itu ini sudah bisa dibilang cukup di deket-deket lah sama si we itu kan berpikir ya oke udah kena lama jadi udah maka tahu ya terkait dengan apa ya sebenarnya dari si penyakit daripada si we dan lainnya gitu kan tapi tuh jadi ada pilihan lain juga dimana ya dia mungkin tahu hal itu dari informasi gitu kan bukan dari kebiasaan jadi istilahnya Hai apa yaitulah istilahnya oke habis ya oke ya itu tadi untuk episode ke-10 ya dari spy classroom ya itu tadi untuk episode ke-10 dari spy classroom ya jadi kamu ga episode ini ya bagus ya saya tapi gantung gitulah gantung why gitu ya ya nunggu lagi minggu depan gitu ya tapi ya yang jelas adalah si apa ya episode ini lebih fokus kepada Grete ya terkait dengan masalahnya dia juga penasaran banget terkait dengan masalah si Grete karena pertama dia itu takut sama cowok gitu ya terus yang kedua dan itu adalah salah satu dia itu adalah keluarga politikus gitu kan tapi kita sama sekali nggak tahu kita masalah si Grete terus dia juga kenapa bisa cinta sama si Klaus juga kita nggak tahu gitu tapi dengan adanya episode ini sebenarnya cukup dia bisa dibilang kayak tergambar ya ya terkait dengan masalahnya si Grete dimana alasan kepada itu nggak suka cowok itu kemungkinan gara-gara bapaknya ya emang keras banget gitu ya istilahnya terus dia tuh bisa dibilang kayak anak buangan dari si bapaknya gitu ya jadi kayak mungkin bapaknya itu nggak terlalu suka punya anak cewek gitu ya jadi anak cewek mungkin dianggap nggak berguna atau kayak gimana dan akhirnya si Grete kayak ya mengalami yang namanya eh apa ya ketidakpercayaan dirilah bahasanya gitu pada secara kemampuan Grete itu bener-bener bagus banget gitu loh istilahnya Nah apa dan kira-kira karena mungkin karena itu akhirnya segretnya dipindah di luar negeri ya tadi sama si bapaknya gitu kan dan itu akhirnya ya menjadi apa bukti bahwa segretnya kayak dibuang sama keluarganya sama si ayahnya gitu ya kayak gitu Nah terus alasan kenapa sih Grete ini suka sama si Klaus kemungkinan karena ya pasti berhubungan dengan kita pernah diselamatin kalau enggak mungkin ya akhirnya ngebawa dia ke Tomoshibi gitu ya akhirnya adalah si Klaus jadi setelahnya mungkin si Grete jadi kayak berterima kasih lah kepada si Klaus gitu ya mungkin makanya itu juga akhirnya muncul sebagai rasa cinta daripada si Grete ke Klaus kayak gitu tapi kita nggak tahu mungkin nanti bakal ada masalah atau gimana itu yang bikin gua penasaran gitu ya itu cuma-sumah spekulasi gua doang kayak gitu nah terus deksut ini akhirnya sudah jelas ya bahwa apa namanya siapa pelaku sebenarnya gua nggak tahu pelaku sebenarnya atau cuma komplotan yaitu adalah si mate-nya tadi gua lupa namanya siapa tadi ya pokoknya si mate-nya tadi yang dimana dia itu bener-bener mengawasi banget ya bahkan tadi dia hampir kayak mau ngebunuh si Uwe jadi tangannya itu udah ada kayak semacam apa gelas eh gelas kaca gitu ya itu kemungkinan buat nusuk si Uwe gitu dan apa untuk banget ada si Grete langsung tahu ya bahasanya makanya disini apa namanya bener-bener sudah mulai tergambar ya istilahnya skenario nya gitu ya dan memang sebenarnya untuk kasusnya si mate-nya tetap pelakunya sebenarnya sudah tergambar dari sebelumnya gitu ya dan apa ya istilahnya ini jadi bikin gua gua penasaran sih dan ternyata-tata yang sebelumnya tuh ya orang yang nyerang si siapa orang yang nyerang rumahnya mereka yang dari luar itu ternyata itu adalah si Grete sendiri dan itu adalah cuma untuk membuktiin berlaku daripada para mate dan satpamnya gitu loh dan mungkin tadi waktu pada saat serangan yang berasal dari yang memar-memar tadi itu juga kemungkinan juga jadi dari si Grete juga gitu loh istilahnya jadi apa ya itu something seperti itulah rencana ya bahasanya dan siapa segitu sendiri ya dia ternyata apa ya bisa dibilang kayak overthinking ya jadi kayak apa karena kita bisa sudah tahu ya terkait dengan Grete sendiri mulai dari masa lalunya dia dan lain-lain ada itu merasa bodi dia itu nggak boleh gagal kalau dia gagal nanti ya Lili dan kawan-kawan bisa bakal dead jadi setelahnya dia kayak mulai itu overthinking dan mulai kayak apa ya emm memaksakan dirilah bahasanya untuk kayak memeriksa misi terus ini dan lain-lain gitu akhirnya jadi jadi kecet jadi ke apa jadi capek tuh ya tadi bisa kelihatan gitu tapi ya untung banget sih Lili dan kawan-kawan sadar akan hal itu jadi ya dia bisa dibilang kayak bisalah ada untuk membagi beban dari si Grete ke yang lain gitu loh biar-biar seperti nanti kasusnya Klaus kan Klaus kan juga kasusnya juga sama kayak gitu makanya naga ironing gimana si Klaus nanggung beban tuh si Grete bilang bagaimana bebannya ke yang lain gitu ya terus kita segitu juga ngelakuin hal yang sama gitu loh jadi naga ironia aja tapi English ini menarik ya jadi gue penasaran yang bakal kayak gimana kayak gitu Oke sekitar aja untuk episode ke-10 ya dari spy classroom Terima kasih sudah menonton jangan lupa tuh di like comment dan subscribe dinyalakan juga notifikasinya Oke sampai jumpa di sini ada episode berikutnya episode ke-11 kayak gitu nih kalau nggak salah dua koror atau split korea gue lupa tapi ngasih kemungkinan dia bakal berakhir di cerita ini ya semoga aja jadi apa mbadi masih ada dua episode 11-12 kami sebesar episode terakhir untuk hari ini dan mungkin sudah besok ada di epilog sedikit gitu ya mungkin untuk berijingan ke koror berikutnya tapi kita lihat nanti bakal kayak gimana kayak gitu ya Oke segitu aja terima kasih bye